Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Memang cantik meja kualang Di atasnya ada mangkuk cukup Dari bunyi sambutan salam Nampaknya jamaah belum berbukuh Udah makan? Apa kabar semua jamaah sehat? Badan sehat? Hati sehat? Pikiran sehat? Kantong sehat? Itu yang paling kuat Alhamdulillahirrabbil Apapun yang terjadi hidup ini kita ucapkan Alhamdulillahirrabbil Datang yang menyenangkan hati Alhamdulillah Datang kueh kotak Alhamdulillah Tak dapat Innalillah Mudah-mudahan semua yang hadir ini semuanya Dalam rahmat, rita, taufiq, hidayah, kinayah Allah SWT Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalatu wassalamu ala sayyidina, wasyafi'ina, wazukhrina, wa kurrati a'yunina, wa maulana muhammadin Wa ala alihi wa ashabihi wa man kabi'aku ila yawmiddin Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan InsyaAllah dimuliakan Allah SWT Bapak Gubernur Sumatera Selatan yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Asisten 3 Bapak Bupati beserta Ketua Tim Penggerak PKK Bapak Ketua DPRD beserta anggota yang berhadir pada malam hari ini Bapak Dandim, Bapak Kapolres, Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Bapak Ketua Pengadilan Negeri, Ketua Pengadilan Agama Bapak Kajari Kejaksaan Negeri Kepala Dinas, Kepala Badan, Kepala Kantor yang ada kepala maupun tak berkepala Rombongan dari Pelembang Sayyidi Al-Abim Mahdi bin Syihab Ada juga guru kita Al-Mukarram, Sohidul Fadilah, Ustaz Kemas Ali Ada juga Maulana Zaki Ada juga Ups Ustaz Primas Halam Hadirin hadirat Sudah saya sapa semuanya? Belum Kalau begitu saya sapa dengan jurus pemungkas Hadirin hadirat muslimin musliman Mu'minin mu'minat yang belum bebini dan belum besunan Semuanya dimuliakan Allah SWT Amin ya Rabbal Ini yang berjalan berkeliling-keliling ini Ini adalah kamera Sekarang kita lambaikan tangan ke kamera Allahumma salli ala sayyidina muhammad 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 Selama ini dangdut Tapi tidak seramai ini Malam bulan ramad Penuh kemuliaan Melimpah ruang Dari mulai luar sampai dalam Tadi di dalam mobil saya sempat cemas Ini kalau sampai saya keluar Bapak TNI Polri tidak mengawal Bisa balik tinggal kolor Luar biasa masyarakat batu raja ini Mudah-mudahan anak-anak muda yang ada di hadapan saya ini Diselamatkan Allah dari narkoba Selamat dari LGBT Menjadi calon pemimpin masa depan Sumatera Selatan Pemimpin OKU Pemimpin NKRI Allahuakbar Kenapa yang usah doakan anak muda aja Yang tua-tua sudah diintai malaikat mahu Bukan begitu Yang tua-tua ini sudah baik semua Betul? Kalau sudah tua tak baik juga Kapan lagi? Sudah bau tanah Sudah di pinggir yang lahat Akan masuk ke lubang tanah Dimakan cacing Tapi anak-anak muda Yang bersemangat Tidak ada anak muda batu raja Yang pacaran malam ini Betul? Kalau ada yang menelpon Gimana ya? Kita keluar Gak ada pacaran Bulan Ramadan Nanti habis hidul pitri baru kita lanjutkan Betul? Betul pula katanya Ya Allah Semua anak muda-anak muda batu raja Yang pacaran ini Putuskanlah ya Allah Di malam bulan Ramadan Yang penuh dengan kemuliaan Putuskan ya Allah Tamat riwayat selesai Sampailah hati Ustaz Ya Allah Sudah lima tahun pacaran Pak Ustaz Sudah lima tahun pacaran Orang yang sudah lima tahun pacaran Tidak nikah-nikah Itu sama seperti iklan roti Dibuka Dijilat Dijelup Tapi gak dimakan Dibonceng kesana kemari Masuk angin gembung Yang rugi laki-laki apa perempuan Yang muntah-muntah Ngidam laki-laki apa perempuan Yang mengandung amil malu Laki-laki apa perempuan Kalau melahirkan anak meregang nyawa Mati laki-laki apa perempuan Masih mau pacaran? Tapi Ustaz Somad Kejam sekali Di malam Ramadan Didoakannya kami putus Putus untuk menjaga Kehormatan Arkan martabat kalian Di bulan syawal Kalian akan dipinang Dengan bismillah Amin Ya Rabbah Saya malam ini Tidak sedang menceramahi Orang lain Saya sedang menceramahi Adik saya Kakak saya Keponakan saya Bersama kita di Batu Raja Bersama kita di Oku Bertetangga di surga Jarnatul Firdaus Amin Amin Ya Rabbah Malam ini yang akan kita bahas adalah Lima pelajaran Yang kita bawa Keluar dari Ramadan Kita bawa Sebelas bulan Kita bawa Tahun 1445 Sampai kita mati Menghadap Allah Setuju? Siap? Betul? Jangan ada dusta diantara kita Yang pertama Selama Ini malam yang keberapa ini? Malam 28 Malam 24 Selama 23 malam Kita diajarkan Bangun makan sahur Makan sahur itu tujuannya apa? Supaya badan kuat Betul Supaya tidak kelaparan Betul Supaya bertenaga waktu siang Betul Tapi tujuan intinya adalah Supaya bangun malam Tahajud Bagi yang belum tahajud Sudah 23 malam Mudah-mudahan nanti malam Tetap bisa bangun Kalau nanti malam bangun Dibuka mata Tengok jam dinding Alhamdulillah Kalau nanti malam bangun Dibuka mata Ditengok handphone Masih menyala Alhamdul Tiba-tiba nanti malam Buka mata Gelap Dipegang ujung kain Tak berjahit lagi Tiba-tiba keluar Suara Marrab Buka Bisa balik lagi ke dunia Balik jadi hantu Kita semua akan menghadap Allah Yang kita bawa adalah Tahajud malam Yang belum tahajud Malam ini insyaallah Tahajud Bangun malam Yang pertama Solat sunat wudu Solat sunat Bukan nasi wudu Usalli sunat al wudu Raka'ataini lillahi ta'ala Habis itu Solat sunat tau Tau Bukan tau co Habis itu Solat sunat tahajud Jangan witir lagi Kita udah witir tadi Jangan witir lagi Ustadz somat Berangkat dari Palembang Jum 9 pagi Tau siyah di masjid Ustadz kemas Ali pesantren Asma'ul Usna Habis itu Lanjutkan lagi Perjalanan ke Kemana tadi Habis Madi Kita lanjutkan tadi Ke masjid Pak Gubernur Masjid Al Aiza Habis itu Sampai kemari Jangan-jangan Ustadz somat Ini belum terawih Sempat kami tadi Solat terawih Mandi Ganti baju Sorban saya Tak laku di Batu Raja Diganti oleh Pak Bupati Sorban yang baru Kenang-kenangan Akan digantung Di lemari kaca Di rumah Nanti Setiap tamu yang datang Menengok Melihat Memperhatikan Apa ini Ustadz somat Ini adalah Sorban Kenang-kenangan Dari Batu Raja Lalu kemudian Sampailah kemari Ini Tausiah saya Yang kelima hari ini Yang pertama Tausiah subuh Habis itu Kajian dengan Ibu-ibu pesantren Asma'ul Usna Habis itu Khunbah Jum'at Habis itu Pengajian Bapak-bapak Kultum Setelah Khunbah Jum'at Setelah itu Di Masjid Al Aiza Dan yang sekarang Yang keenam Ini rupanya Tadi saya menyangka Ini nampaknya Sampai saya W.A. ke rumah Ke orang rumah Tolong doakan Ini ujian berat ini Rupanya Alhamdulillah Melihat Jamaah Di Di mana kita Di batu raja Yang melimpah ruah Bangkit semangat Allahu Akbar Allahu Akbar Jadi kalau kita Katakan kita ini Lemah Kekuatan darang Dari Allah Beruntungnya Ibu-ibu yang selama 23 malam Ini dibangunkan suaminya Diambil suaminya air Dipercikannya ke wajahnya Wake up my darling Wake up my honey Oh so sweet Itu yang nikahnya Bulan sahabat kemarin Tapi yang udah anak 3 20 tahun Bangun Bangun Cara dia membangunkan suaminya Dibangunkannya 3 kali tak bangun Dibisikannya ke telinga sebelah kanan La ilaha illallah Mati Rahimallah Gumra'an Allah memberikan rahmatnya Kepada suami Ayqadu ahlaguh Dibangunkannya istrinya Untuk ta'ajud malam Saya tanya Tak usah jawab Dalam hati saja Ibu-ibu pernah dibangunkan suaminya Untuk ta'ajud malam Kan janji Tak usah jawab Insya Allah Malam ini dibangunkan Insya Allah Amin Nanti dibangunkannya ibu Rupanya mati lampu Minta kawani ke toilet Biar takut Jangan sampai ada catatan Nanti ditunjukkan di hadapan Allah Bangun malam Bangun malam Bangun malam Bangun malam Keterangan Kencing Kencing Bangun malam Cuman untuk bangun Kencing Ta'ajud kepada Allah Berpunajan Minta kepada Allah Disujud terakhir Mintalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Iyaka nak buduh Ini sekarang banyak orang Iyaka nak buduh Waduku nasta'i Iyaka nak buduh Wapernasehan spiritual Nasta'i Iyaka nak buduh Wapegandaan uang Nasta'i Meminta kita hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Mudah-mudahan Allah mengabulkan doa-doa kita Ada pun dosa-dosa kita yang lalu Mudah-mudahan diampunkan Allah Asta'afir Allah Raghb al-baraya Asta'afir Allah Min al-kha-ta'ya Rabbi zidni Ilma'an-nafi'an Wawafiqni Amala'an sali'an Ya Rasulullah Ya Rasulullah Salamun alayh Ya U'aylal jodih wal-karabi Ya U'aylal jodih wal-karabi Mudah-mudahan kita keluar dari Ramadan ini dalam keadaan bersih dari dosa-dosa Seperti bayi yang keluar dari rahim ibunya insyaAllah Tapi ingat baik-baik Yang bersih ini adalah dosa bukan hutang Jangan nanti habis puasa ditagi hutang Mana hutang kalau hutang bayar Kata Ustaz Somad kemarin di stadion Di stadion atau di gor Kata Ustaz Somad kemarin di gor Katanya hutang sudah lunas Bisa diputar lagi cerama Ini cerama Ustaz Somad malam ini Bagi adik-adik yang lupa bawa pena kertas tinta yang tak menulis Gak apa-apa gak masalah Bisa ditonton ulang di kamera kita Merekam di upload di channel Ustaz Ustaz Somad official Subscribe, like, share, and follow Sebetulnya orang Batu Raja malam ini Mereka sudah selalu dengar cerama Ustaz Somad Betul? Mereka malam ini cuma mau melihat Mana orang yang selalu menghabiskan paket istri sayanya Mana orang yang selalu menghabiskan handphone sampai lowbat ini Akhirnya kita pun bersilaturahir di bulan yang baik Di tempat yang baik Bersama orang yang baik Mudah-mudahan kita selalu istiqamah dalam kebaikan insyaAllah Ada pun yang masa lalunya Pezina, pejudi, pemabuk, ipotlet, playstation, narkoba, sakau Mudah-mudahan tak diulangnya lagi Diterima Allah SWT insyaAllah Amin ya Rabbal Alamin Kenapa Ustaz Somad itu kalau cerama pakai poin Pada malam hari ini yang akan disampaikan adalah 5 poin Supaya jamaah yang bingung, yang ragu-ragu Kenapa cerama ini tak selesai-selesai dari tadi Nah dihitungnya sendiri Asal sudah selesai 5 poin ini Kita pun akan pulang dengan tenang Jangan sampai begandang tidak tidur malam Karena janji kita malam ini kita akan bangun sholat Pulang dari kuar ini Pulang langsung tidur Bisa? Saya tak bisa tidur Pak Ustaz Karena selalu nonton TV Matikan TV-nya Saya tak bisa tidur karena radiasi handphone di mata Matikan handphonenya Tapi Pak Ustaz tak bisa tidur ini dipaksa Yang tak bisa tidur pulang dari sini Mampir di warung Makan antimu Beli satu Langsung Insya Allah Langsung tertidur Tapi jangan sampai makannya satu papan Itu kalau dimakan satu papan Bangunnya pas malam takbiran Orang takbir di atas Kita sudah dikebumikan orang Sangkanya sudah mati Mudah-mudahan Kita semuanya panjang umur Berikutnya poin yang ke Yang kedua Ibadah kita ini namanya Iyuhal latina amanu Kutiba alaikumussiyam Ibadah kita namanya si Siak Hebat di batu raja ini Kalau di tempat lain saya tahu siak Itu bercampur aduk Tadi saya tengok di Instagram Instagram yang Ustaz Abdul Soman Oficial followernya 7 juta itu Inilah jamaah Maksudnya yang belum follow Tadi saya baca di komen Kenapa jamaah Ustaz Soman Campur aduk laki-laki perempuan Anda tadi saya baca di komen Anda tadi saya baca di komen Kalau kalian mau melihat jamaah Yang tak campur aduk Datanglah ke batu raja Laki-laki Semua tak bercampur Perempuan di mana Di atas perempuan semua Siapa yang mengatakan perempuan Dilecehkan Direndahkan Dispelekan dalam Islam Agama Islam Agama yang diskriminatif Merendahkan perempuan Datang kalian ke batu raja Perempuan di atas Dimuliakan Luar biasa Allahuakbar Tolong adik-adik yang punya kamera Nampakkan Inilah perempuan Dibantu raja Dimuliakan Dihormati Dihargai Luar biasa Lebih tinggi daripada Ustaz lagi Saya sangka saya Yang paling tinggi tadi Dibuatkan pentas Habis pentas Ada karpet Karpetnya dua lapis Aku yang paling tinggi Tengok rupanya ibu-ibu paling tinggi Itu ada pula laki-laki Ini mereka nih Sebagai pengawalnya Pengawal Itu ada pula Ibu-ibu Itu saya sangka lagi-laki Rupanya perempuan Satpul PP Mata Masya Allah Tabarakallah Kira-kira berani tak Orang meminang perempuan Satpul PP Allahuakbar Poin yang kedua Ibadahnya namanya Siap Siap itu artinya Imsak Imsak itu artinya apa Mak Ini nanti ada anak-anak Ini yang bertanya ke emaknya Mama Mama Imsak itu artinya apa Imsak itu artinya Itu sirine Imsak itu artinya Menahan Mulut ditahan Leher ditahan Siang Ramadan Leher ditahan Betul Mana ada lewat Di leher orang beriman Macam-macam Coba kalau di luar Ramadan Macam-macam Jam 9, jam 10 lewat Ayam kom Ayam mati Ayam hutan Ayam sungsang Ayam patah Semua lewat Tapi begitu bulan Ramadan Lehernya imsak Tak boleh ada yang lewat Matanya imsak Tidak melihatnya marah Betul-betul Betul Suami saya Kalau udah mulai kuasa Memang matanya Tak melihat apa-apa Dari mulai makan sahur Sampai asan maghrib Aduh bangun Ada orang begini Dibatur aja Tidak ada Saya yakin Tidak ada Dulu memang ada Dulu pernah ada Tapi udah meninggal Semakin besar masjid Semakin besar kipas anginnya Semakin banyak AC-nya Saya takut juga Saya terlalu lepas Takut lepas cincin ini Ini bukan cincin Sebarang cincin Cincin ini dikasih Orang batu raja Katanya batu Sulaiman Bayangkan Coba bayangkan Nabi raja di raja Nama ayahnya King David Nabi Daud Anaknya Namanya King Solomon Nabi Sulaiman Lupanya batunya Ada di batu raja Allahu Akbar Dan kabarnya Kalau pakai batu Sulaiman ini Duduk di rumah makan Gak bayar Tapi duduk aja Jangan makan Takut saya tadi Pas gini kan Lepas pula Itu hilang Kemana mau dicari Saudara kini Melihatkan Allah Subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah Kami di batu raja ini Mata kami Imzak Mulut Tak boleh Membicarakan air Orang lain Ribah Namimah Biasanya ibu-ibu Kalau udah jam 9 Jam 10 Jam 11 Jam 12 Makin kencang Kabarnya anak Sya'lu Natu Sya'lu lagi Sya'lu Tapi begitu Bulan Ramadhan Asal Ada orang menelpon Gimana kabarnya Anak Sya'lu lagi Sya'lu Sya'lu Imzak Nanti habis Maghrib Kita Siap menjaga Mulut Siap menjaga Lisan Yang paling kuat Penjaranya Adalah Lidah Lidah ini Penjaranya Dua lapis Lapisan yang pertama Gigi Lapisan yang kedua Bibir Bibir dan gigi Memenjarakan lidah Tapi lidah Selalu keluar Dari mulut Membicarakan Aib Orang lain Mudah-mudahan Di bulan Ramadhan Sampai nanti Syawal Kita selamat Daripada Ghibah dan Nabi Mahini Insya'Allah Amin Ya Rabbal Dulu Dulu orang Bicara aib Pake mulut Sekarang Tidak Pake mulut Diam saja Tapi tangan Maghrib Apis Kalau lah Jempol Bisa Bengkak Sebesar Mikrofon Mudah-mudahan Allah Menyelamat Kita Insya'Allah Amin Yang handphonenya Ada senternya Hidup kan Yang tak ada Senternya Tak usah Didukkan Simpan saja Nanti balik ke rumah Campakkan Nah jangan Tak boleh Macam itu Sallallahu Ala Muhammad Sallallahu Alaih Wasallam Sallallahu Ala Muhammad Sallallahu Sallallahu Alaih Sallallahu 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 Alaikah Sallallahu Alaikah Matikah Nanti baterai habis Bini Miss Call Tak balik-balik Saya juga Yang salah Kenapa Bang tak balik Telefon aku Mati Gara-gara Ustaz Sallallahu Tadi Salawat Habis Baterai Padahal Dia Tak pulang-pulang Namanya Bang Toib Bapak Bapak Yang dimuliakan Allah Sallallahu 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 Berikutnya Yang ketiga Ibadah Kita Adalah Lissa Ibi Far'atani Orang yang Kuasa itu Punya Dua Kebahagiaan Far'atun Indah Fitri Berbahagia Ketika Berbuka Kuasa Bapak Ibu Waktu Buka Kuasa Bahagia Senang Saya Senang Sekali Buka Puasa Hari ini Dimana Tadi Ustaz Buka Kuasa Di dalam Mobil Di dalam Mobil Ustaz Kemas Ali Mengasihkan Kurma Akhirnya Kami pun Makan Kurma Dibukalah Nasi Kota Kami pun Makan Suasana Yang berkesan Sampai Mati Diingat Insya Allah Luar Biasa Tapi yang Maling Berkesan Tentu Ustaz Kemas Ali Karena Dia Tak bisa Makan Ayam Makan Ikan Makan Nasi Aja Teluk Tak ada Bapak Ibi Yang dimiliki Allah Subhan Maka Ketika Buka Kuasa Itu Azan Pembergumandang Tadi Sebelum Buka Kuasa Rasanya Air Sungai Musi Itu Mau Diminum Semuanya Tegak Di atas Jembatan Ampera Menengok Air Sungai Musi Kebawah Macem Teh Tarik Tinggal Kasih S S S Rasanya Semua Orang Menengok Ibu Ibu Pake Jilpa Warna Merah Macem Semangka Begitu Azan Maghrib Beku Mandang Masuk Dua Teguk Air Masuk Dua Tiga Butir Kurma Mana Hawa Naksu Siang Tadi Hilang Melayang Betul Padahal Tadi Suami Sudah Mulih Siapkan Buka Puasa Dari Mulai Semangka Goreng Sampai Es Bakar Ada Semangka Menuh Penuh Meja Makan Begitu Dua Tiga Tenguk Air Besok Jam Enam Sore Dia Beli Lagi Begitulah Manusia Dilupa Manusia Dilupa Kenapa Manusia Dilupa Karena Manusia Diambil Dari Kata Nasya Nasya Artinya Lupa Jadi Kalau Lupa Ceramah Itu Biasa Saya Kalau Disuruh Ulang Ceramah Ini Tak Ingat Jadi Kalau Jamaah Nanti Ditanya Istrinya Apa Ceramah Ustaz Somad Adik Jangan Kan Aku Ustaz Somad Aku Tak Ingat Bapak Ibu Yang Dimilihkan Allah Tapi Ada Yang Lebih Parah Lupa Anak Lupa Bini Lupa Kampung Lupa Rumah Lupa Nama Itu Bukan Manusia Itu Namanya Amnesia Mudah Allah Menyelamankan Kita Dari Penyakit Amnesia Orang Yang Selalu Buzikir Baca Quran Diselamatkan Dari Pikun Di Hari Tua Contohnya Menjelang Buka Puasa Jadi Kalau Ada Orang Mengatakan Orang Islam Itu Tidak Tepat Waktu Orang Islam Itu Molor Orang Islam Itu Tidak On Time Orang Islam Itu Jam Karet Salah Orang Islam Paling Tepat Waktu Kapan Buka Puasa Tak Ada Pernah Orang Islam Terlambat Buka Puasa Betul Ini Ustaz Somad Ini Nyindir Siapa Saya Datang Terlambat Ini Kabarnya Jamaah Sudah Ngumpul Disini Jam Tiga Tadi Betul Jam Tiga Mereka Datang Ditanya Sama Kawan Datang Jam Tiga Kenapa Semangat Salah Nengok Siapa Keluar Rumah Menuntut Ilmu Fahua Fisabilillah Ya Sama Seperti Orang Berjihad Fisabilillah Hatta Yar Jia Sampai Dia Pulang Kerumah Ini Tadi Yang Datang Dari Jam Tiga Tadi Itu Dapat Pahala Jihad Jam 4 Jam 5 Jam 7 Jam 8 Jam 9 Jam 10 Lewat 20 Maka Sampai Jam 11 Nanti Dia Mendapatkan Pahala Jihad Fisabilillah InsyaAllah Amin Tapi Setelah Jam 11 Pulang Ke rumah Jangan Pulang Nanti Tak Balik Sampai Sahur Besok Pagi Bertanya Bang Tak Pulang Jihad Itu Bukan Jihad Jahat Selesai Dari Pengajian Pulang Dengan Gertip Oke Bisa Janji Allahuakbar Jadi ibadah yang ketiga adalah saat buka kuasa Saya mau Ustaz melaksanakan sunnah Nabi Makan saya tak banyak Persis seperti yang Ustaz ceramahkan Kurma itu ganjil-ganjil aja Satu, tiga, lima Saya langsung kenyang Tiga biji, tiga kotak Kalau puasa menyentuh hati Ringan tangan berbagi Tapi kalau puasa menyentuh lambung Buka puasa nasi tinggi membumbung Bagi adik-adik yang punya usaha baju kaos Boleh ditulis di belakang Kalau puasa menyentuh hati Ringan tangan berbagi Bagian depan Kalau puasa menyentuh lambung Nasi tinggi membumbung Tapi baju-baju kaos yang model begini Jangan dibawa sholat terawih Nanti kawan tengok pesalam Assalamualaikum warahmatullahi Tengoklah anak-anak muda batu raja malam ini Bajunya baju koko Baju polos Masya Allah Mudah-mudahan Anak-anak muda kita ini Semuanya menjadi calon pemimpin masa depan Ini yang di hadapan saya Pak Ustaz tadi-tadi anak muda Anak muda terus Kami yang tua-tua ini Saya tidak ada melihat orang tua Nampak saya muda semua Saya sudah tua Pak Ustaz Bapak tidak tua Bapak hanyalah anak muda yang terjebak di tubuh orang tua Allah wakbar Saya dulu Ini banyak anak-anak muda yang malam ini Umur 18, 19, 20 Saya masih ingat dulu waktu sekolah di Medan Tahun 1992 Umur 15 tahun kelas 2 SMP Cabun dari sekolah ke lapangan merdeka Mau menengok Kaya Haji Zaidulim MZ Turun dari helikopter Wari kami menengok dia di atas mipar Tengang Perasaan saya sekarang dengan dulu tak berawak Padahal dulu umur saya 15 Sekarang sudah 25 Biasa Itu menunjukkan Bahwa manusia itu tidak pernah tua Yang tua itu matanya Yang tua itu telinganya Yang tua itu tenaganya Yang tua itu kulitnya Tapi rasanya tetap bu Macam tau Kalau tak percaya Tanyalah sama kakek-kakek yang udah tua Tanyanya Masih muda Masih men Nanti ibu tanyalah sama bapak Pulang rumah Abang masih muda Iya besti Allah wakbar Kenapa Ustaz Saman ini dari tadi Allah wakbar Allah wakbar Allah wakbar itu untuk usir setan Jadi kalau kita udah agak-agak ada bisikan setan cepat Kalau ada kawan mengantuk di sebelah Ganggu setan cepat Allah wakbar Maka nanti kalau khunbah Jumat Khotib sedang khunbah Ini adalah bulan Ramadhan Jadikan dia bekal menghadap Allah Khotib berapi-api di atas Jama'ah di bawah berair-air Jangan dibangunkan Kalau kita katakan bangun 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 Matal pahala Jumat kita Kalau kau katakan ke taman sebelahmu Diamlah Fakat lakau Takau sudah melakukan perbuatan lakau Siapa yang lawa sia-sia Tidak ada pahala Jumat baginya Jangan suruh diri yang takdir aja Nampak Allah wakbar Begitu juga Kalau nampak orang cerita Sudah mengajar Ternyata Ustaz Saman Juru digantik Daripada yang dia tengok Allahu akbar Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT Dari rawat wajah Dari senyum dan tawa Semua jamaah malam ini berbahagia Kita mesti bahagia Karena setan masuk dari pintu susah hati Galau ngabut Kalau kita susah hati Setan datang Makanya setan merasuk orang yang dalam keadaan susah Duduk di depan rumah Termenung tak tentu arah Lama-lama masuk Makanya kita mesti bahagia Tapi bahagianya karena Allah Malam ini kita bahagia karena Allah Bahagia karena bertemu dengan para abaib Bahagia bertemu dengan para pengapal Quran Bahagia bertemu di bulan Ramadhan Bahagia dalam salawat, zikir, dan doa Mudah-mudahan kebahagiaan ini membuat kita senat jasa istiqamah Dan kita mati husnul fatimah Dalam kalimat Buka kuasa jangan pakai es Karena leher kita ini kering Satu hari tak kena air Sama macam kenal pon sepeda motor yang panas Coba siramkan air es Mengelupas Lekam Kenapa ustad somat ceramah menggelegar Karena saya tak minum es Kalau minum es saya hilang suara Makanya kalau sayang sama ustad Jangan kasih dia minum es Kasih dia air hangat Jangan kasih dia minum gula Karena kalau kasih minum gula Gula itu merusak pita suaranya Nanti dia ceramah Datang anak-anak Ustaz itu siapa? Ustaz apa zombie? Kalau sayang sama ustad Beginilah caranya Ustaz Abdul Soman di Batu Raja Tidak dikasih minum es Ustaz Soman di Batu Raja Tak dikasih minum teh manis Karena mereka sayang Jangan sampai suara ustaz Soman ini rusak Tapi buah-buahan yang fresh dikasih Coba lihat tengok buah-buahan Di tempat lain kadang kita dikasih buah Saya bertanggung di rumah zaman orang-orang kaya itu Dikasih buah-buahan ada Jerung ada Nangka ada Mas mau dimakan rupanya keramik Kaca Disangkanya ustaz Soman kuda kepal Malam ini kita semuanya berbagi Manfaat para sohiman Siapa yang menyiapkan buka kuasa Untuk orang yang berkuasa Dia dapat pahala orang yang berkuasa Di rumah ada bapak, ada ibu, ada anak Empat orang Siapkan kolaknya Enam Loh Kolaknya kenapa enam Kita kan di rumah empat Di belakang ada anak yatim Ada mahasiswa yang menjadi imam Di surau langgar musholah Kalau makanan itu enak Lewat di tenggorokan kita jam enam Maka tenggorokan mereka juga Makanannya lewat jam Apa pula jam sebelas Jam enam Jangan jam sebelas malam Balik dari pengajian Rasakan kolak Ini mubazir besok Pergi antar belakang Dimakan anak yatim lah Kolak itu jam sebelas malam Masa mak Makan aja lah Nak sedekah orang Jam sebelas dimakannya Jam dua belas Diperiksa ke rumah sakit umum Penyebab kematian Kolak Masih Hati-hati Pendusta agama bukan orang yang mengejek agama Orang yang mengejek agama Kapir Pendusta agama adalah orang yang Mendustakan agama Karena dia menyianyiakan Menyianyiakan anak ya Ibu-ibu tentu sudah beli baju hari raya Betul Alah malu-malu pulang Pulang ke rumah si bapak beli baju tiga Kenapa bapak beli baju tiga Anak kita kan duo Kenapa beli baju tiga Di belakang ada anak yatim Saya yang beli Kamu yang antar Kalau bapak yang beli baju Yang antar ibu Jangan bapak yang antar Nanti bapak yang antar Rupanya anak yatim itu cantik pula Pecah perang dunia ketiga Hancur Siapa yang salah Ustaz Somat Siapa yang menyuruh abang Mengantar ke sana Ustaz Somat Memang ustaz itu ustaz sesat Aku juga yang tenang Jadi nanti bapak yang beli Ibu yang antar Kalau kita melihat anak kita ganteng Kita tengok anak kita cantik Pakai baju baru Maka kita ingin anak yatim juga Berbagi Inilah kenikmatan di bulan kuasa Berbagi Kami dulu di Mesir Tanya Ustaz Irawan Takwa Beliau ini sekjen jati Jalinan alumni timur tengah Yaman, Saudi Arabia, Yordania, Syria, Mesir, Tunisia, Al-Jazair, Maroko, Libya, Sudan Itu sekjennya adalah beliau Sekjen jalinan alumni timur tengah Orang Sumatera Selatan Kawan senia Ustaz Somat Allahu Akbar Nah dulu waktu kami di Mesir Itu selama 4 kali Ramadan 4 kali bulan kuasa Tidak pernah masak buka puasa Terus makannya dimana Pak Ustaz? Disediakan makanan gratis Di lapangan sepak bola Di depan stasiun kereta api Di dekat altibis Ada tenda-tenda kemah-kemah Namanya Ma'idatul Rahman Makanan dari Allah SWT Tak tahu tak siapa yang ngasih Berbuka jam 6.30 Jam 6 sore Udah duduk di meja Tengok kanan, kiri Anak Indonesia semua Kanan pesek Kiri pesek Begitu Cuman menu-nya tak banyak Macam tempat kita Menu-nya ganti-ganti Tiga hari Ganti tiga hari Hari pertama Ayam Ayam Orang Mesir motong ayam Itu cuma dua Satu, dua Jadi ayam itu seperempat 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 Bukan macam tempat kita Ayam itu dicincang Mutilasi, hancur Sampai kita mau Menyuapkan ragu Ini ayam apa kata Lain untuk ini Hari kedua daging Daging sapi itu Bulat-bulat Macam sabun telepon Kalau ibu masih ingat Ingat ibu sabun telepon Begitulah daging itu Bulat-bulat Cuman mereka ini Kurang pandai memasak Jadi dibawanya aja Pake bawang bombay Dipercik-percikkanlah Fil-fil aswat Jintan hitam Jadi rasanya Tapi habis Lalu kemudian Hari ketiga Ikan Ikan bolti Ikan-ikan besar Tidak dipotong ikannya Ikan itu satu piring Besar-besar Dan orang Mesir itu Kalau bersedekah Tidak terlalu formal Macam kita Jumpa di jalan Tanya-tanya Indonesia Orang Indonesia Dia tahu Indonesia waktu itu Krisis moneter Tahu dia Susah Membedakan mana Anak Indonesia Mana anak Malaysia Mudah Asal pake sandal jepit Itu anak Indonesia Indonesia Langsung diambilnya Dompet Kasihnya Nanti pulang ke rumah Ajak kawan-kawan Muka puasa Begitu dia Beda sama kita Kita kalau mengundang Muka puasa Suruh datang Jem 4 sore Datang jam 4 sore Suruh baca Yasin Anak-anak yatim Suruh baca Yasin Habis itu baca Yasin Inna ma'amruhu Inna ma'amruhu Iza arada Shay'an ayyaku Lalahukum Fasubh'ana Alladhi biadihim Malakutukul Nishay'i Wa ilayhi Sadaqallah Jangan dulu Tiga kali Jam 4 sore Baca Yasin Jam 6 Mau selesai Jam 6 Sadaqallah Tahlil lagi Tahlil Abdallah Zikri Fa'lam Anakku La ilaha Ilaha Udah lah Jam 6 10 Mau azan Maghrib Meninggal Anakku Makanya saya Kalau mengundang orang Buka puasa di rumah Tak ada saya siksa Baca patiha sekali Uluwallah Tiga kali Wubin falah Wubin nas Baca doa Allah ma'amri Lahu Makan Karena kita undangannya Undangan ma' Makan Ini mau ngajak makan Atau menyiksa orang Bapak Ibi yang dimuliakan Allah SWT Masih ada kesempatan Tanggal 24 25 26 27 28 29 Nanti Hari Kamis Itu 29 Kalau hari Kamis Nampak Anak bulan Berarti kita Hari Raya Hari Jum'an Kalau hari Kamis Tak nampak Anak bulan Berarti hari Jum'an Kita puasa 30 hari Hari Rayanya Hari Samb Mudah Simple Anak bulan Kata orang Melayu Bahasa Arabnya Hilal Jadi nanti hari Kamis Itu seluruh Indonesia Orang menengok Hilal Maka Ibu Kalau ada nama lakinya Pak Hilal Jangan kasih keluar Hari Kamis Dicari-cari orang Kemarin saya dapat Di grup Buat saat dikirim Inilah orangnya Pak Ustaz Tutulis Hilal Adapun Saudara kita Dari Muhammadiyah Mereka Menetapkannya Berdasarkan Isaf Menurut Isaf Hari Kamis Itu sudah ada Walaupun Tak sampai 2-3 derajat Tapi sudah dianggap Maka yang Hari Raya Hari Jum'an Kita hormati Yang Dulu Bekelailah Orang Masalah Masalah Yang benar Hari Raya Adalah Hari Jum'an Yang benar Adalah Hari Hari Sabtu Rupanya Karena belum Buka puas Begitu Sudah Buka Terserah Jadi Kita Kadang Gara-gara Bekelai Gara-gara Bukan kebenaran Tapi Gara-gara Hawana Lapar Bekelai Masalah Tanah 8 Atau 11 Atau 20 23 Bekelai Begitu Sudah Buka puasa Terserah Saya pun Lapan Juga Jangan Gelai Jangan Betengkar Batak Kamu akan gagal Watas Abari Hukum Yang Amal Keberapa Sekarang Saya ingat Cuman Ngetes Amal Yang Keempat Adalah Selesai Berbuka Sholat Maghrib Di Masjid Makan Sholat Isya Di Masjid Habis Isya Gultum Ramadhan Di Masjid Habis Gultum Sholat Tarawih Di Masjid Habis Tarawih Sholat Mitir Habis Mitir Tadarus Malam Malam Terakhir Ramadhan Itikam Jam 2 Malam Itikam Lagi Masjid Jam 2 Ke jam 3 Membaca Surat Surat Pendek Jam 3 Ke jam 4 Tahajud Satu Cus Jam 4 Ke jam Setengah 5 Zikir Muasabah Dan Doa Makan Sahur Sholat Subuh Pengajian Subuh Ngerbit Matahari Apa Pelajarannya Keempat Membiasakan Diri Kemah Kata Bapak Pelayu Alah Bisa Karena Ambil Burung Merpati Ada diantara Bapak Ibu yang Punya Burung Merpati Saya Dulu Waktu Kecil Emak Saya Punya Burung Merpati Ramai Burung Merpati Burung Merpati Ikan Sayangnya Pakai Karet Masukkan Ke Kardos Kasih Beras 7 Hari Setelah 7 Hari Buka Karet Lepaskan Dia akan Terbang Sejauh Mata Memandang Tapi Di hari Petang Dia akan Pulang Dia tahu Dimana Letak Sarang 7 Hari Ikan Kuman Islam Di ikan 30 Hari Hari Kedua Masjid Hilang Terbang Melayang Tinggal Pemain Inti Pemain Naturalisasi Hilah Pemain Cadangan Hilah Dia yang Dulu Ini berarti Tanda Waktu Sudah Habis Dia yang Dulu Azad Dia yang Ikhoman Dia yang Bilal Dia yang Imam Dia yang Makmur Dia juga yang Mersihkan Masjid Itu Tidak Terjadi Di Batu Raja Jangankan Di Masjid Jangankan Di Surau Jangankan Di Langgar Jangankan Di Musolah Di Gor Raja Sepenuh Ini Apalagi Di Masjid Kenapa Tidak Dibuat Acara Di Masjid Nanti Kalau saya Ditanya Orang Pulang Ke Riau Besok Pagi Saya Pulang Ini Tausiyah Terakhir Takut Juga Sama Dimati Ternyata Ini Tausiyah Terakhir Saya Di Sumatera Selatan Besok Akan Pulang Ke Kampung Alaman Bumilan Cangkuning Riau Bukan Baru Ditanya Orang Kenapa Tausiyah Hanya Di Gor Kenapa Tidak Di Masjid Aku Mau Kasih Tahu Kalian Tidak Ada Masjid Di Batu Raja Yang Bisa Menyambut Jamaah Seramai Allahuakbar Saya Memang Meminta Supaya Ceramah Itu Dibuat Di Gor Di Stadion Kenapa Karena Ada Juga Uman Islam Ini Yang Trauma Tak Bisa Ke Masjid Karena Kawannya Dulu Waktu Ke Masjid Dua Hari Setelah Meninggal Apalagi Orang Anak Mari Kita Dengarkan Satu Lagu Dipersembahkan Oleh Penyanyi Religi Kita Walaupun Hidup Seribu Tahun Kalau Tak Sambah Yang Apa Gunanya Walaupun Hidup Seribu Tahun Kalau Tak Sambah Yang Apa Gunanya Sepohong Kayu Daun Nyaripun Lembat Daun Serta Buah Seribu Tahun Kalau Tak Sambah Apa Gunanya Jadi Ibu Nanti Kalau Pulang Ke Rumah Mana Tahu Ada Laki Ibu Itu Fir'aun Gender Jangan Allah Bintu Hatinya Mudah Mudahan Dibuagakan Allah Bintu Hidayah Yang Belum Sembayang Supaya Segera Sembayang Ya Allah Yang Yang Tak Juga Solat Segera Disolat Jenazah Nah Jangan Kainaminkan Nanti Jadi Jantam Mereka Semua Sanggup Orang Ibu Sudah Kini Meliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kalau Ada Orang Tua Ke Masjid Biasa Ada Orang Muda Mendengar Pengajian Biasa Tapi Anak Muda Ke Masjid Anak Muda Iktikah Anak Muda Tarawih Luar Biasa Betul Ustaz Samad Luar Biasa Saya Biasa Di Luar Kadang Kalau Sudah Cerama Di Tanah Lapang Jantung Tak Normal Mendung Angin Kencang Penas Setausia Begitu Nengok Kebelakang Torbang Balai Hilang Masjid Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bapak Kepala Kejaksaan Bapak Ketua DPR DO Bapak Kapolres Bapak Dandim Semua foto Mereka Kecil Kecil Foto Saya Paling Kusah Buat Bukan Salah Saya Ini Salah Panitia Awas Bapak Balas Mohon Nanti Kalau Balehu Sudah Selesai Acara Banyak Balehu Tolong Dijaga Rapi Rapi Adik Panitia Tolong Soalnya Banyak Juga Balehu Dijadikan Orang Penutup WC Ada Ada Pernasih Waktu itu Lewat Di salah satu Kampung Pas Mau Pengajian Dijadikan Orang Penutup WC Di samping Sungai Kecil Pas Masuk Pintunya Tulis Coblos Nomor Tapi Rasa Rasanya Taklah Sampai Hati Mereka Membuat Balehu Selalu Soman Menutup WC Tebalik Kepala Kebawah Siap Makmurkan Masjid Solat Berjamah Bangganya Ibu Adik Adik Mak Kalian Yang Melahirkan Kalian Kalian Pulang Bawa Mobil Mewah Mereka Belum Tentu Senang Karena Mobil Rental Tapi Begitu Kalian Pulang Pake Baju Koko Pake Peci Pake Kain Saruk Terobat Rasa Sakit Mereka Melahirkan Kalian Kalian Pikir Kalian Lahir Ke Batu Raja Ini Banyak Anak Anak Muda Menyebelikan Ibu Ditelepon Emaknya Bola Balita Diangkat Ditelepon Nampak Tutup Anak Anak Hantu Ibu Kalian Melahirkan Sembilan Bulan Sepuluh Hari Kalian Dikandung Betul Dibatur Raja Mengandung Masih Sembilan Sepuluh Hari Astagfirullah Inilah Kita Tanya Serius Dia ketawa Melahirkan Anak Meregang Nyawa Mohon Maaf Beribu Maaf Sepuluh Jari Ku Angkat Sebelas Dengan Kepala Sobek Daging Nyesaan Melahirkan Kalian Anak Anak Muda Disangkanya Dia Lahir Muda Aja Kucembersin Lahir Kalian Meregang Nya Orang Tua Kalian Kalian Gendok Dari Batu Raja Pergi Kemaka Tawaf Sahih Umrah Ta'alul Belum Tentu Dapat Menembus Tapi Begitu Ditinggoknya Kalian Pulang Tarawih Pakai Peji Pakai Baju Kuku Senang Menengok Anak Saya pulang Padahal Anak Tidak Ada Tarawih Orang Tarawih Lari Lari Main Main Subhanal Malik Al-Malik Subhanal Malik Al-Malik Anak Di luar Keje Imam Nambat Mabam Nambat Caput Apalah Kalian Tapi Di Batu Raja Masya Allah Tabarakallah Saya tadi Menduga Ini puasa Udah di ujung Ujung Ini orang Udah kehabisan Energi Lemas Ini paling Pengajian Nanti Setengah Jum Selesai Ini Makanya Mata Saya Tajam Memandang Ke atas Ke kanan Ke kiri Menengok Saya Kasih Sudah Nampak Saya Menunduk Dua orang Demikianlah Tau Saya Sampaikan Tapi Di Batu Raja Tahan Matanya Respon Saya Pula Tahan Tadi Saya Mulai Tau Siah Jam 10 Kurang 10 Sekarang Sudah Jam 11 Kurang 10 Saya Sudah Bisa Tahu Saya Berdiri Sudah 60 Menit Dari Kesemutannya Sudah Terasa Ustaz Ustaz Gimana Rasanya Menghadapi Orang Satu Ramai Bawa Penuh Atas Penuh Ada Pejabat Pejabat Orang Orang Mulian Luar biasa Para Abaib Alikulama Mulian Orang Macem Semud Ini Mata Jamaah Ini Kalau Dikumpulkan Lebih Satu Keranjang Melotot Melihat Bagaimana Rasanya Nanti Setelah Saya Pulang Baru Terasa Panas Ini Ruangan Ini Sudah Cukup Ada AC Ada AC Di belakang Ada kipas Di belakang Tapi Karena Kita Sudah Terlalu Ramai Ini Kita Ini Napas Kita Ini Sekarang Oksigen Rebut Mencermihkan Mas Koki Dalam Aquarium Mati Lampu Tapi Walaupun Begitu Semuanya Dalam Keadaan Sehat Ini Pertolongan Dari Allah S.W.T Kepada Seluruh Jamaah Jangan khawatir Dan jangan cemas Pintu keluar Sebelah Kanan Dan ada Sebelah Kiri Toilet Ada Entah Dimana Cari Sendiri Pelajaran Yang terakhir Dari Ramadhan Adalah Mengendalikan Hawa Nafsuk Jenderal Jenderal Tentara Polisi Datang Orang Macam Macam Dengan Dia Berani Bapak Sama Saya Maka Dia Dia Diajarkan Berkata Ini Soim Aku Sedang Kuasa Berani Sama Saya Ini Soim Berani Sama Saya Ini Soim Nantilah Habis Allah Malakasum Itu Ucubit Injal Saat Orang Berkuasa Itu Pula Darahnya Turun Tidak Minum Teh Manis Tidak Minum Kopi Tidak Minum Susu Pula Darah Turun Orang Kalau Senang Lapar Bawaannya Marah Mau Mengamuk Tapi Di Bulan Kuasa Bisa Dia Kendalikan Kalau Di Bulan Kuasa Yang Halal Halal Saja Bisa Dikendalikannya Apalagi Di Luar Kuasa Yang Haram Apakah Nasi Itu Haram Halal Air Minum Teh Kopi Halal Halal Tapi Di Siang Ramadhan Ustaz 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 Boleh Nanya Ustaz Boleh Apa Hukum Kumur Kumur Bulan Kuasa Kumur Kumur Tak Salah Tapi Kumur Kumurnya Pakai TS Nyari Garagahan Kumur Kumurnya Pakai Tetare Dan Gini Air Minumnya Halal Makanannya Halal Istrinya Halal Bisa Dia Tahan Maka Setelah Ramadhan Narkoba Apapula Halal Ini ada Anak muda Sekarang diajak Kawannya Dugem Bro Ayo kita Mabuk Sama Haram Saya Sudah Dengar Pengajian Ustaz Sama Haram Aku yang Bayar Ini Anak muda Tapi Anak muda Yang begini Tidak ada Di Batu Raja Betul Dulu Dulu Pernah ada Dulu Tinggal Di Batu Raja Ini anak mudanya Baik Baik Soleh Soleh Semua Bagi Yang sudah Soleh Mudah Istiqomah Kalau Ada Kawan Tetangga Sahabat Sama Sama Satu Kampus Satu Sekolah Yang Masih Pakai Narkoba Masih Pacaran Masih LGBT Itu yang Salah Dia Apa Kita Kita Yang Salah Kenapa Kita Tidak Menyelamankan Dia Yang Mabuk Saya Yang Sakau Saya Yang Pakai Narkoba Saya Yang Sakau Saya Yang Menyeduit Saya Jangan Urus Saya Urus Saja Surgamu Jangan Urus Meraka Nanti Ada Orang Berkata Begitu Jangan Marah Jangan Emosi Tenang Bilang Aja Kamu Memang Betul Itu Yang Sakau Kamu Yang Mabuk Kamu Duit Kamu Yang Buki Kamu Tapi Kalau Azab Datang Rumah Aku Kena Juga Bunuh Ajak Orang Buat Baik Larang Orang Buat Mungkar Kalau Kamu Tidak Melaksanakan Amar Maklum Mungkar Maka Dikawatirkan Akan Diturunkan Allah Hukuman Angin Kutik Melio Tsunami Gempa Bumi Bergoncang Ketika Azam Itu Datang Berdoakan Kepada Allah Angkat Musibah Ini Tidak Diangkat Kenapa Karena Tidak Melaksanakan Amar Ma'ruf Nahi Hukum Jelas Dimana Tadi Saya Dari Kor Dimana Waktu Raja Siapa Yang Ceramah Ustaz Soma Apa Yang Disampaikannya Ada Lima Pelajaran Kita Ambil Dari Ramadhan Apa Yang Lima Sudah Dari Allah Mudah Mudah Pertemuan Kita Malam Ini Memanjangkan Umur Memurahkan Rizki Siapa yang Mau Panjang Umur Sehat Badan Maka Rajin Rajin Bersilatu Maulid Nabi Datang 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 Nuzul Quran Datang Datang Menyambut Tahun Baru Hijrah Datang Datang Siapapun Ustaz Datang 4D Datang Datang Duduk Dengar Diam Datang Duduk Dengar Diam Diampunkan Allah Tertidur Dapat Pahala 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 Siap Kamu Kenapa Datang Pengajian Bukan Mendengar Bukan Ingat Tertidur Aku Datang Pengajian Itu Biar Supaya Aku Tak Mabuk Kalau Aku Tidak Datang Pengajian Kawan Aku Datang Aja Tapi Aku Pengajian Aku Sudah Pengajian Ayo Mabuk Nanti Pulang Pengajian Mudah Semuanya Istiqom Bapak Ibunya Jaga Anak Anak Kita Jaga Anak Kita Bu Kita Semua Akan Dituntur Dihadapan Allah Kamu Kamu Semua Akan Ditanya Inna Sam'at Tendingah Wal Basar Matah Wal Ku'an Hati Kulu Ula'ika Kana'an Mas'ulah Ayah Mak Abang Adik Kakak Isteri Tak Dapat Menolong Saudara Kandung Lari Wa Ummihi Emak Lari Wa Abihi Ayah Lari Was Sohibatihi Isteri Lari Wabani Anak Lari Yang Bisa Menolong Hanya Amal Soh Amal Soleh Apa Amal Soh Amal Soleh Yang Bisa Menolong Insya Allah Salatullah Salam Allah Ala Taha Rasulillah Salatullah Salam Allah Ala Yasin Habibullah Tawassalna Kenapa Ustaz Ustaz Tadi Sempat Diam Sejenak Karena Di tempat Lain Waktu Saya Berselawat Bro Begitu Saya Diam Lupa Tapi Dibatuk Raja Anak Anak Bapak Ibu Ibu Hafal Semua Mudah Mudahan Kita Selalu Dapat Syafa'an Nabi Muhammad Sallallahu Kita Tidak Tidak Pernah Berpisah Walaupun Setelah Ini Ustaz Soman Akan Pulang Tapi Kita Tetap Akan Bersama Dalam Doa Doakan Ustaz Soman Supaya Mati Husnul Fatim Semangat Pula Jaman Terima kasih Atas Segala Perhatian Mohon Atas Segala Kesilapan Dan Kehilapan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh